Swastiastu semuton, selamat datang di Dewa Satria Channel. Kali ini kita akan membahas tentang Pura Tirtaempul dan juga menyinggung sedikit tentang Istana Tampak Siring dan juga Jembatan Persahabatan serta Terowongan Cinta. Selamat menyaksikan. Pura Tirtaempul terletak di wilayah desa Manukaya, Kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar. Tampak Siring adalah nama dari sebuah desa yang terletak 36 km dari Denpasar. Pura Tirtaempul merupakan peninggalan perubah kala dari kerajaan di Bali. Pura ini didedikasikan untuk Dewa Wisnu untuk kesadaran tertinggi Narayana. Mengenai nama Pura ini, diambil dari nama mata air yang terdapat di dalam Pura yang bernama Tirtaempul. Secara etimologi, Tirtaempul artinya air suci yang menyembur keluar dari tanah. Air Tirtaempul mengalir ke sungai Tukat Pakirisan. Pendirian Pura ini diperkirakan pada tahun 962 Masehi pada zaman Raja Sri Chandra Bayasinga Warmadewa dari dinasti Wangsa Warmadewa dari abad ke-10 hingga abad ke-14. Seperti Pura-Pura pada umumnya di Bali, halaman Pura ini dibagi pula atas tiga bagian, yaitu Jabe Pura atau Halaman Muka, Jabe Tengah atau Halaman Tengah, dan Jeruan atau Halaman Dalam. Pada Jabe Tengah, terdapat dua buah kolam persegi empat panjang dan memiliki 30 buah pancuran yang berderet dari timur ke barat menghadap ke selatan. Masing-masing pancuran itu menurut tradisi mempunyai nama tersendiri. Di antaranya, pancuran pengelukatan, pebersihan, sudemala, dan pancuran cetik atau pancuran racun. Pancuran cetik dan nama Tirtaempul ada hubungannya dengan mitologi, yaitu pertempuran Maya Denewa, Raja Batuanyar Bedahulu dengan Batara Indra. Dalam mitologi tersebut, diceritakan bahwa Raja Maya Denewa bersikap sewenang-wenang dan tidak mengizinkan rakyatnya untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan untuk mohon keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Para dewa mengetahui hal itu, maka kemudian para dewa yang dipimpin oleh Batara Indra menyerang Maya Denewa. Pada akhirnya, Maya Denewa melarikan diri ke sebelah utara desa Tampak Siring. Karena kesaktiannya, Maya Denewa menciptakan sebuah mata air cetik atau racun yang mengakibatkan banyak dari para laskar Batara Indra yang gugur akibat minum air tersebut. Melihat hal ini, Batara Indra segera menancapkan tombaknya dan memancarkan air yang keluar dari tanah atau tirte empul. Dan air suci ini dipakai memerciki para laskar dewa sehingga tidak beberapa lama lagi bisa hidup lagi seperti sedia kala. Demikianlah pura tirte empul dari sisi mitologinya. Di sebelah barat pura, pada ketinggian terdapat istana presiden yang dibangun pada pemerintahan presiden Soekarno yang sekarang digunakan sebagai tempat istirahat bagi para tamu-tamu kenegaraan yang penting. Di bagian sisi lain dari pura ini, telah pula dibangun beberapa arsop yang disiapkan untuk para wisatawan yang ingin membeli cendera mata sambil menikmati kolam ikan yang asri. Istana Kepresidenan Tampak Siring Bali memang dikenal dengan keindahan dan kearifan budaya lokalnya. Namun, tidak banyak yang tahu kalau tepat di bawah istana tersebut terdapat sebuah terowongan yang telah menjadi salah satu daya tariknya, yaitu terowongan cinta. Meskipun istana Tampak Siring sudah dibangun pada tahun 1957, terowongan bawah tanah ini baru dibangun 46 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2003. Terowongan ini memiliki tinggi 3 meter serta lebar 3 meter. Tidak terlalu luas karena memang hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dengan panjang mencapai 100 meter, terowongan ini menghubungkan pedesaan masyarakat yang terletak di sebelah istana dengan Pura Tirta Empul yang ada di lembah, tepatnya di bawah istana. Dengan adanya terowongan ini, masyarakat sekitar istana pun dapat dengan leluasa bersembahyang dan mengambil air di Pura Tirta Empul. Untuk memasukinya, masyarakat dapat melewati pintu yang berada di Gapura Utara Pagar Luar Istana. Di dalam terowongan terdapat beberapa teralis besi pada langit-langitnya, agar sinar matahari dapat masuk dan memberikan penerangan. Dipasang juga lampu-lampu di beberapa titik untuk membantu penerangan dalam terowongan, terutama pada saat malam hari. Di penghujung terowongan terdapat sebuah jalan setapak dan anak tangga yang melewati bawah jembatan yang bernama Jembatan Persahabatan. Jembatan ini dikenal yang paling ikonik dari istana tampak siring. Meskipun Pura Tirta Empul berada di areal istana, masyarakat sekitar tetap diperbolehkan untuk mengaksesnya secara bebas. Hal ini dimaksudkan agar interaksi antara istana dan masyarakat sekitar tetap terjaga sejak Presiden Soekarno membangun istana tampak siring sampai dengan sekarang. Sementara itu, keamanan seputaran istana dan Pura Tirta Empul dilakukan bekerjasama dengan masyarakat sekitar desa adat Manukayu. Seorang pecalang atau petugas keamanan tradisional Bali ditugaskan secara bergiliran menjaga keamanan dan ketetiban Pura Tirta Empul dan sekitarnya. Karena keindahannya, terowongan ini pun sering dijadikan tempat bersuaputu oleh para wisatawan penghujung Pura Tirta Empul. Tidak heran, karena lingkungan sekitarnya memang nampak begitu asri dan hijau dengan latar belakang Pura Tirta Empul dan jembatan persahabatan. Entah bagaimana ceritanya, seiring berjalannya waktu, para wisatawan juga mulai menyebut terowongan ini dengan nama terowongan cinta. Mungkin karena letaknya yang berada dekat jembatan persahabatan yang seringkali berubah menjadi rasa cinta. Mungkin juga karena suasana sekitarnya yang memang seringkali membuat pengunjung jatuh cinta. Jadi demikianlah semotohan paparan dalam episode kali ini tentang Pura Tirta Empul, sedikit menyinggung tentang Istana Presiden Tampak Siring, dan juga tentang terowongan cinta dan jembatan persahabatan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Matur Sik Semo, terima kasih Om Santi 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 Om Sampai jumpa di video selanjutnya.